Dalam rapat paripurna Hut Provinsi Jambi ke-66, Gubernur Jambi Al-Haris menyatakan di rumah sakit Raden Matahir Jambi akan tersedia layanan operasi kanker otak dan jantung. Gubernur Jambi Al-Haris dalam sidang paripurna hari ulang tahun ke-66 Provinsi Jambi di gedung DPRD Provinsi Jambi, Jumat 6 Januari 2023 memaparkan capaian kinerja pemerintah Provinsi Jambi baik yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan. Dalam sidang paripurna yang juga dihadiri Menko PMK, Muhajir Effendi dan Jaksa Agung, SD Burhanuddin, Al-Haris menyebutkan, pemerintah Provinsi Jambi tahun 2023 fokus pada peningkatan sumber daya manusia dan layanan kesehatan. Khusus di bidang kesehatan, Al-Haris mengatakan akan membangun gedung untuk layanan operasi kanker otak dan jantung di rumah sakit umum Raden Matahir Jambi. Al-Haris menyebutkan, pembangunan gedung layanan operasi kanker otak dan jantung di rumah sakit plat merah tersebut mendapat dukungan penuh Menko PMK dan telah mendapat dukungan anggaran dari Kementerian Kesehatan. Alhamdulillah, tahun ini kita akan membangun gedung untuk operasi kanker otak dan juga operasi jantung. Insya Allah, di bulan 23 ini kita mulai pembangunannya. Dan ini juga hukuman dari Kementerian Kesehatan pada kami, tahun ini kita diberikan dana Rp 109 miliar untuk membangun itu dengan perlengkapannya. Berikut juga SDM-nya setelah kita latih di harapan kita dan sedang juga sedang proses pendidikan untuk dokter berdang jantungnya. Al-Haris menambahkan saat ini Tipe Rumah Sakit Radian Mataher masih Tipe B. Diharapkan dengan tersedianya berbagai layanan, rumah sakit pemerintah tersebut naik menjadi Tipe A. Sementara terkait kebijakan pembangunan sumber daya manusia, Al-Haris juga terus berharap perhatian pemerintah pusat dalam meningkatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia yang mampu dan berkualitas. Terima kasih telah menonton!